Intro Nikahi Raul, ngaku selevel lebih tinggi Nyatanya kadis sering kena sempet hingga begini Reaksi Anang mengejutkan Rusak Diva Pop Indonesia Chris Dayanti seolah tak pernah sepi dari pemberitaan Penyanyi cantik ini seolah selalu menjadi sorotan termasuk soal kehidupan pribadinya Seperti yang kita tahu Chris Dayanti kini telah memilih hidup bersama dengan Raul Lemos Keduanya resmi menikah pada Maret 2011 silam setelah diterpa gusip miring perselingkuhan Chris Dayanti pun mengaku lebih bahagia hidup bersama dengan Raul Hingga sempat dituding mencampakkan buah hatinya dari Anang Hermansa Aurel dan Azril Tapi pada kenyataannya Chris Dayanti kerap kena omel Raul Lemos saat di awal-awal pernikahan Perbedaan adat, kebiasaan, serta cara pandang keduanya membuat KD Harus banyak belajar untuk menyelaskan diri dengan sang suami Setiap hari penyesuaian terus terang suami mau mengangkat saya selevel dengannya Dia selalu bilang mungkin saya secara akademis enggak pintar Tetapi pengalaman saya jauh lebih berarti untuk membuat level kamu terangkat Kata KD mengingat ucapan Raul Chris Dayanti sendiri mengaku jika tidak mudah mengimbangi sang suami Tidak nyambung saat ngobrol misalnya KD bisa kena omel Raul Lemos Saya dulu enggak fokus Lagi mengobrol apa, pikiran kemana-mana Nah setelah hidup bersama Raul Lemos Saya jauh lebih tenang Dan ternyata saya juga punya konsep berpikir yang lebih tenang Lebih fokus Bukan apa-apa Obrolan hari ini bisa saja diulang lagi oleh Raul 10 hari lagi Kalau enggak nyambung dia bisa memarahi saya Ungkapnya Istrinya berkarir di dunia hiburan Raul tidak melarang Dukungan agar KD terus berkarya bahkan selalu diberikan Dan tak jarang Raul ikut menemani Dia sangat mendukung karir saya Mendukung kehidupan sosial saya Mendukung saya menjadi wanita yang sempurna Baik sebagai istri maupun ibu KD bercerita Benarkah demikian guys? Menginjak tahun keempat KD semakin tahu arah berpikir dan keinginan suaminya Fokus Tidak lagi pecah Ia memahami setiap obrolan Raul Sering membahas kondisi politik Dua negara Indonesia dan Timur Leste Begitulah cara dia mengetes saya Bicara politik dua negara Indonesia dan Timur Dan saya harus paham keduanya Jadi saya bersyukur cukup bisa menjadi partner dan istri yang membanggakan Suami Ucap KD dengan wajah berseli KD merasa menjadi wanita paling beruntung Wanita yang lebih percaya diri Raul tidak hanya berada di baris terdepan Membelanya saat diserang para haters Tapi juga penyayang dan perhatian Apalagi dengan anak-anak yang cantik dan ganteng Semua terasa sempurna Dengan dua anak ini saya diminta total disini mengurus rumah tangga Makanya sampai sekarang saya punya doa khusus Untuk empat anak saya supaya pintar Mereka lah yang bisa menjadikan saya wanita seutuhnya Di tahun kelima inilah saya merasa seperti itu Bungkasnya Lalu bagaimana pada kenyataannya? Pada kenyataannya sampai hari ini KD dan Raul masih belum sepenuhnya menerima beradaan Aurel dan Asril sepenuh hati Pantas saja Ketika itu Anang bereaksi dan menginginkan Kedua buah hatinya hasil penikahannya dengan KD Diasuh dirinya Dibesarkan oleh dirinya Karena mengkhawatirkan Dia khawatir kalau nantinya suami KD Siapapun dia itu Tak bisa menerima Kedua buah hatinya hasil penikahannya dengan KD Yakni Aurel dan Asril Nyatanya sampai sekarang masih ada konflik antara keluarga KD Raul Dengan putra putrinya hasil penikahannya dengan Anang Karena walaupun kedua putra putri KD Asril dan Aurel berulang tahun KD sendiri Tak memberikan Tak menyampaikan Sepatah kata pun Ucapan Baik di sosmed Atau Di media lain Ya di sosmed Atau media-media lain Ataupun Ya Secara langsung Makanya Netter pun Menyimpulkan Kerenggangan Di antara mereka Jalinan silaturahmi Masih belum berjalan secara baik Itulah guys Pendapat sebagian netter Walaupun sampai saat ini Anang dan KD Sudah cuek bebek Atas apa yang terjadi Di antara dirinya Dengan putra putrinya tersebut Jangan lupa Lalu bagaimana ambut kalian Jangan lupa Kalaupun komentar Di bawah Like dan subscribe juga Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton